Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Saya mohon dipercepat gerakannya agar ditemukan pelakunya. Mulakan anak saya dengan selamat, Bapak. Saya enggak tahu nanti dia duduk di mana. Bahkan apa enggak tidurnya di mana. Malika Anastasia diduga diculik pada 7 Desember lalu di Jalan Gunung Sahari, Kemayoran, Jakarta Pusat. Dari rekaman CCTV di sekitar lokasi kejadian, terlihat seorang pria parubaya membawa pergi Malika dengan menggunakan bajai. Dari keterangan, orang tua korban pelaku bernama Yudi, 38 tahun, berprofesi sebagai manusia gerobak atau pengumpul barang bekas. Saat itu pelaku mengajak pergi korban dengan alasan ingin membelikan ayam goreng. Dan belakangan diketahui Malika tak kunjung pulang ke rumah. Berbekal rekaman CCTV yang ada, kedua orang tua korban kemudian melaporkan dugaan penculikan tersebut ke pihak kepolisian pada 9 Desember. Saya kepingin anak saya pulang. Walaupun apapun, saya tetap mencari. Dimanapun dia berada, saya tetap mencari. Dengan apapun, saya tetap mencari. Agar anak saya pulang. Setelah mendapatkan laporan, polisi terus mendalami kasus tersebut. Polisi juga sudah mengantongi ciri-ciri fisik pelaku yang diduga kerap berada di lokasi sebelum peristiwa penculikan. Polisi juga menduga korban dibawa keluar dari Jakarta lantaran informasi saksi menyebut jika keduanya turun dari bajai di kawasan stasiun Jakarta Kota. Yang sudah kami temukan adalah pengendara bajai. Pengendara bajai sudah kami temukan dan menurut pengakuan kedua orang tersebut, terduga pelaku dan anak diturunkan di lokasi dekat stasiun kota. Ciri-ciri dari pelaku sendiri, kami mendapatkan gambaran kasar dari beberapa saksi dan ini yang terus kita identifikasi. Kami juga sedang berpengaruh dengan capir terkait dengan ciri-ciri yang disebutkan oleh keluarga tadi. Terima kasih.